Atau dua orang anak sedang berenang Kita akan lihat Dengan keterkaitan materi kita Pada hari ini Ini dia materi kita Coba amati kegiatan ini Oke Jadi seperti yang Kamu lihat pada gambar Ada ini ketika Dalam keadaan normal seperti hari-hari Biasanya memang kita semua Kangen dengan keadaan seperti ini Mudah-mudahan Semuanya bisa kita lalui dengan Baik dan kita bisa ketemu lagi Masa-masa seperti ini Jadi kamu bisa lihat ada Anak-anak yang sedang berenang Lalu ada orang dewasa di pinggir kolam Oke, Bapak akan Bacakan bagaimana cerita Dari kolam ini Hari ini cuaca sangat panas Udin, Beni, dan Edo Ingin bermain di kolam renang Kolam renang Tempat mereka bermain cukup aman Di sekitar kolam Terdapat beberapa orang petugas Sedang mengawasi anak-anak bermain air Setiap petugas kolam renang Mengalutkan poluit di leher masing-masing Nah, poluit itu kan Poluit, poluit Nah, seperti itu kira Kalau ketika Ketugasnya Menipoluitnya Lalu poluit merupakan Salah satu alat komunikasi Poluit digunakan untuk Mengawali Atau menghentikan suatu kegiatan Biasanya kalau kamu sedang Berolahraga Ketika gurunya itu Mengatakan Bersedia siap Ya, ya Itu diganti dengan Bunyi poluit Jadi, dengan menggunakan poluit Kita tidak perlu bersuara keras Untuk memberi peringatan Di kolam renang Petugas kolam menggunakan poluit Untuk memberi peringatan bahaya Pemberian peringatan Menggunakan poluit Merupakan salah satu upaya Untuk menjaga keselamatan Di kolam renang Itulah kira fungsi poluit Ketika di kolam renang Jadi, poluit itu Ya, digunakan untuk Mengawali atau menghentikan Misalkan ada Anak-anak yang Sedang bercanda-canda Yang main Dorong-dorong Temannya Itu akan langsung Dibunyikan poluit Oleh Petugasnya Nah, itu menandakan Bahasanya Jangan lakukan itu Karena itu bisa Mengancam Di kolam renang Karena bahaya sekali Pak Andi Ada itu yang main Dorong Ada yang main itu Kepala temannya itu Dicelup-celupkan Kedalam air Nah, itu Sangat berbahaya Sekali Jadi, kira-kira Anak-anakku Sahabat rumah belajar Seluruh Indonesia Dan di luar negeri Tahu enggak Apa saja upaya lainnya Dalam menjaga Keselamatan Di kolam renang Ayo Ada yang tahu Silahkan di chat Apa contohnya lagi Silahkan di jawab Mungkin di kolom chat Ada adik Dari pertanyaan Kak Robi tadi Bisa di jawab Di kolom chat Oke, mungkin Karena udah Lama Ke kolam renang Ini Pak Andi Lupa Oke Itu ada Dari Alia Ada bukit tinggi Kayaknya Pak Andi Menggunakan Pelampung Betul sekali Kita lihat Ini ada Anak kecil ini Yang ada pakai Sebuah ban Pelampung Ada juga Di lengannya Itu juga Menggunakan Pelampung Dan ini Selah satu Upaya Untuk Menjaga Keselamatan Juga Kita di kolam Berenang Apalagi Buat Anak-anak Bapak Yang kelas 3 SD Ini kan Belum Semuanya Pandai Berenang Jadi Kalau Rasanya Kita Belum Bisa Berenang Ya Gunakanlah Alat Keselamatan Yang bisa Menjaga Keselamatan Kita Dan Atau Kita Berenangnya Itu di kolam Yang dangkal Jangan Di kolam Yang Dalam Seperti itu Oke Kita lanjut Ya Dari cerita Kita di kolam Berenang Ini Saya takutnya Anak-anak Kita seluruh Indonesia Sudah Mulai Merengik lagi Sama Papa Mamanya Papa Mama Kita Kangen Kolam Berenang Gimana Caranya Jadi Kalau Kangen Ya Tadi Kita Pakai Ember Saja Sekarang Anak-anak Bapak Biar Melepas Kangen Oke Nah Ini Kita Akan Lihat Sedikit Video Silahkan Diperhatikan Videonya Videonya Agak Potos-potos Tapi Gak Apa Karena Inti Dari Video Ini Adalah Memperlihatkan Nah Kira Memperlihatkan Apa Ini Ya Suaranya Sahabat Rumah Belajar Bisa Lihat Ini Bagaimana Sebuah Video Menampilkan Bagaimana Bumi Ini Bumi Kita Tempat Dimana Kita Tinggal Tempat Yang Harus Kita Jaga Jadi Bagaimana Bisa Awetnya Bumi Bagaimana Bisa Lestarinya Bumi Itu Tergantung Bagaimana Manusia Menjaga Bumi Itu Sendiri Seperti Kamu Lihat Di Bumi Atau Di Video Bumi Ini Yang Rata-rata Warnanya Itu Banyak Warna Biru Kira Kalau Pak Andinya Tahu Ini Kalau Warna Biru Itu Pasti Warna Apa Pak Andi Kalau Di Bumi Kita Bumi Oke Andi Bisa Dengar Suara Saya Pak Andi Oke Tadi Sempat Terbit Iya Terlihat Kayak Laut Gitu Ya Kayak Laut Warna Biru Itu Adalah Melambangkan Atau Mewarnakan Itu Laut Atau Air Di Permukaan Bumi Ini Karena Memang 80% Dari Struktur Penyusun Bumi Itu Adalah Air Jadi Kita Sekarang Karena Pertama Tadi Sudah Ada Gambar Anak-anak Yang Sedang Berenang Di Kolom Berenang Berarti Materi Kita Ini Adalah Kaitannya Dengan Air Jadi Kita Akan Coba Lanjut Ini Ini Dia Pak Robi Bikin Air Sebagai Kawan Dan Lawan Ini Bukan Airnya Yang Memersihkan Diri Sebagai Kawan Dan Lawan Tetapi Kadang-kadang Kita Manusia Yang Bikin Air Itu Sebagai Kawan Dan Lawan Sekarang Kita Lihat Dulu Air Itu Manfaat Manfaat Air Itu Apa Yang Pertama Pasti Yang Paling Utama Bagi Kita Itu Air Minum Kalau Kita Tidak Minum Itu Bisa Dehidrasi Kita Makanya Kadang Orang Bisa Tidak Tidak Makan Seharian Tapi Dia Tidak Bisa Tidak Minum Seharian Makanya Sahabat Rumah Belajar Ketika Menonton Film Itu Ketika Ada Orang Lagi Tersesat Di Gurun Pasir Mereka Itu Kau Kau San Bibirnya Itu Putih Putih Karena Mereka Itu Dehidrasi Dan Yang Mereka Cari Itu Bukan Nasi Yang Mereka Cari Itu Bukan Pizza Yang Mereka Cari Itu Bukan Burger Tapi Mereka Cari Itu Adalah Setitik Air Karena Air Itu Sangat Penting Segali Untuk Bagaimana Energi Atau Dalam Tubuh Kita Sangat Memalukan Sekali Air Lalu Yang Kedua Fungsi Air Yang Bisa Kita Gunakan Untuk Mandi Ini Mandi Sekarang Kegiatan Sapa 7.30 Anak-anak Sapa Rumah Belajar Udah Mandi Semua Apa Belum Ini Kita Lihat Bangun Tidur Mungkin Karena Semangatnya Aku Nggak Usah Mandi Dulu Aku Mau Lihat Sapa DRB Dulu Oke Jelas Hari Ini Kita Ada Sapa DRB Bahwasanya Mandi Juga Salah Satu Kekunahan Dari Air Dengan Kita Mandi Maka Seluruh Tubuh Seluruh Kotoran Yang Ada Dalam Bisa Dibersihkan Atau Bisa Terangkat Karena Dengan Orang Malas Mandi Itu Juga Akan Mudah Sakit Karena Kuman-kuman Itu Banyak Menempel Tubuhnya Seperti Juga Misalkan Papa Bundanya Ketika Papa Bundanya Itu Masih Diharuskan Kerja Karena Kantornya Tidak Memlakukan Work From Home Pada Keadaan Sekarang Ini Ketika Pulang Kerja Itu Biasanya Papa Bundanya Masuk Ke Rumah Itu Tidak Megang Siapa Siapa Langsung Menuju Kamar Mandinya Langsung Mandi Dibersihkannya Badannya Dengan Sabun Selesai Mandi Baru Menemui Anak Anak Di rumah Jadi Mandi Itu Juga Bisa Membunuh Virus Membunuh Bakteri Yang Ada Pada Tubuh Kita Lalu Mencuci Baju Mencuci Baju Dan Mencuci Piring Ini Anak-anak Bapak Sudah Ada Belum Yang Bisa Mencuci Baju Sendiri Atau Sudah Ada Belum Yang Bisa Membantu Orang Tuh Mencuci Piring Ini Tidak ada Yang Cet Biasanya Kemarin Waktu Bapak Ngajar Di Kelas Satu Itu Banyak Yang Cet Kelas Satu Ket Kelas Satu Kami Udah Bisa Ngetik Loh Pak Ini Kelas Tiga Harusnya Udah Lancar Juga Ngetik Ini Mungkin Lampau Fokus Mendengarkan Materinya Jadi Mencuci Baju Mencuci Piring Juga Salah Satu Manfaat Ini Alia Udah Bisa Mencuci Piring Tapi Sedikit Hector Juga Ini Kelas Berapa Hector Ini Kelas Tiga Lalu Manfaat Air Lainnya Untuk Memasak Misalkan Bundanya Memasak Sayur Masak Sayur Itu Menggunakan Air Kalau Masak Sayur Menggunakan Air Jadinya Tumis Jadi Kayak Digoreng Goreng Gitu Jadi Lapar Kita Ini Karena Belum Sarapan Pagi Ini Lalu Meman Air Lainnya Adalah Untuk Serana Transportasi Buat Jadi Untuk Transportasi Misalkan Ada Itu Seperti Di Provinsi Maluku Utara Maluku Utara Itu Dari Satu Pulau Ke Pulau Lainnya Itu Menggunakan Kapal Atau Banyak Daerah Kepulauan Riau Atau Riau Itu Yang Banyak Sungainya Atau Di Kalimantan Itu Mereka Alat Transportasinya Itu Rata-rata Menggunakan Kapal Dan Menggunakan Sarana Air Atau Sungai Atau Laut Jadi Sungai Atau Laut Itu Juga Salah Satu Sarana Transportasi Untuk Bisa Berpindah Selain Kita Juga Bisa Menggunakan Pesawat Tentunya Lewat Udara Lalu Yang Tidak Kalah Pentingnya Mangga Air Itu Untuk Irigasi Anak-anak Bapak Seluruh Indonesia Rata-rata Makannya Beras Nasi Jadi Kalau Nasi Ini Kalau Dia Itu Tidak Ada Air Itu Untuk Tumbuhnya Itu Susah Walaupun Ada Juga Itu Sawah Sawah Kering Tapi Biasanya Sawah Kering Itu Hasilnya Berasnya Itu Atau Nasinya Itu Tidak Seenak Nasi Yang Ditanam Dengan Air Kalau Yang Tau Sumatera Barat Yang Terkenal Lagunya Itu Ada Namanya Bareh Solo Beras Solo Kalau Di Sumatera Barat Berasnya Bisa Kalau Sebutnya Perong Pak Bagaimana Pak Nasinya Itu Perong Itu Kalau Kita Rumah Makan Di Sana Saya Nggak Nyebut Rumah Makan Padang Karena Saya Nyari Rumah Makan Padang Nggak Ada Ternyata Adanya Rumah Makan Ternyata 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 Sate Padang Ternyata 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 Jadi berasnya Beras Ketika Di Daerah Solo Di Sumatera Warat Ini Memang Irigasinya Di Sana Sangat Bagus Bibit Berasnya Bagus Sehingga Nasi Yang Kita Makan Itu Enak Sekali Jadi Seperti Rumah Makan Padang Yang Ada Di Jakarta Itu Rata-rata Kalau Rumah Makan Besar Mereka Menggunakan Beras Solo Mereka Langsung Impor Beras Solo Itu Dari Sumatera Barat Karena Harganya Memang Agak Berbeda Dari Beras Beras Lain Itulah Adik-adik Atau Anak-anakku Sahabat Rumah Belajar Manfaat Air Lalu Yang Setelah Itu Ada Bahaya Air Ngambil Gambarnya Satu Aja Ada Orang Lagi Bawa Sebuah Apa Namanya Ini Atau Kapal Apa Ini Namanya Ini Raukaret Raukaret Namanya Karena Mungkin Di Tempat Di Jakarta Ini Sangat Sering Dikunakan Sangat Berguna Apalagi Januari Kemarin Terjadi Banjir Besar Di Jakarta Banjir Besar Jakarta Yang Memang Ketinggiannya Luar Biasa Dan Lamanya Itu Juga Lama Dan Ini Adik-adikku Sahabat Rumah Belajar Ini Kira-kira Salah Satu Bahaya Air Tapi Bukan Air Yang Salah Ini Bukan Jangan Pernah Salahkan Air Karena Air Itu Rahmat Bagi Manusia Jadi Kenapa Bisa Banjir Kenapa Ada Bisa Namanya Banjir Bandang Kenapa Bisa Ada Longsor Disebabkan Oleh Hujan Yang Sebegitu Deras Karena Memang Salah Manusianya Sediri Seperti Apa Seperti Yang Pertama Parit-paritnya Itu Tidak Jangan Kebersihannya Sehingga Banyak Sekali Sampah-sampah Yang Ada Di Paritnya Menutup Saluran Air Yang Kedua Juga Manusia Itu Masih Suka Membuang Sampah Itu Ke Sungai Buang Sampah Ke Sungai Akhirnya Sungai Terhambat Sehingga Meluaplah Sungai Itu Menyebabkan Banjir Lalu Manusia Itu Juga Bisa Juga Sering Menebang Pohon Tanpa Ezin Tanpa Adanya Reboisasi Atau Penghijauan Kebali Sehingga Ketika Hujan Datang Air Hujan Itu Tidak Ada Meresap Sehingga Terjadilah Longsor Terjadilah Banjir Bandar Nah Itulah Bahaya Air Tapi Bahaya Disebabkan Oleh Manusia Juga Jadi Anak-anak Bapak Seluruh Indonesia Bukan Salah Air Bukan Salah Air Jadi Anak-anak Bapak Seluruh Indonesia Kira Mau Jadikan Air Itu Sebagai Manfaat Sebagai Kawan Sebagai Lawan Nah Kalau Sebagai Manfaat Marilah Kita Manfaatkan Air Itu Sebagai Mana Fungsinya Mari Kita Jaga Lingkungan Kita Sehingga Kita Tidak Ketemu Lagi Banjir Kita Tidak Ketemu Lagi Banjir Bandar Itulah Dikirak Air Kawan Awal Oke Kita Lanjut Ketika Kamu Di Kolam Renang Ketika Kamu Di Kolam Renang Harus Kamu Perhatikan Ini Sangat Menjamin Sekali Selamatan Kamu Di Kolam Renang Apalagi Anak Kelas 3 SD Kelas 3 SD Rata-rata Itu Baru Berenang Sedikit Yang Bisa Dan Masih Banyak Yang Belum Bisa Berenang Ini Tanda-tanda Atau Aturan Kelam Renang Yang Perlu Diketahui Yang Pertama Tanda Kedalaman Air Ini Tanda Kedalaman Air Kalau Tanda Kedalaman Air Ini 1,3 Meter Akhir Kalau Anak Kelas 3 Tingginya Berapa Pak Andi Tingginya Berapa Pak Andi 1 Meter Lebih 1 20 1 30 Anak Pak Andi 120 Berarti Kalau 1,3 Meter Ini Berarti Bisa Tapi Itu Kan Sampai Hidungnya Jinjit Jadi Kalau ada Kedalaman Seperti ini Apalagi di kolam Dewasa Itu Biasanya 1,7 Atau 1,8 Jadi Anak 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 Bapak Kalau Mau Keluang Renak Harus Perhatikan Tidak Asal Nyemplung Nanti Nyemplungnya 1,8 Aduh Kita Belum Bisa Berenang Tidak Bisa Jijit Akhirnya Bahaya Juga Bagi Diri Perhatikan Berapa Kedalam Yang Kedua Ini Yang Harus Kamu Perhatikan Dilarang Terjun Di kolam Dangkal Kalau Tadi Kalau Kita Tidak Perhatikan Berapa Kedalamannya Lihat Akhirnya Biru Bersih Kita Langsung Loncat Ternyata Kolamnya Kolam Balita Yang Cuma Dalamnya Itu 30 Atau 40 Sentimeter Wah Ya Jadi Perhatikan Kedalamannya Tadi Dan Dilarang Terjun Di kolam Dangkal Kalau Anak-anak Bapak Sudah Bisa Berenang Sudah Bisa Loncat Loncat Biasanya Kalau Yang Ada Di Daerah Kita Di Pak Andi Ada Namanya Batang Agam Anak-anak Kelas 3 SD Sudah Pintar Berenang Dia Loncat Dari Jembatan Lalu Dia Loncat Ke Batang Agam Itu Lalu Dia Berenang Ke Pinggir Itu Kan Kalau Yang Namanya Sungai Itu Dalam Jadi Itu Bagi Yang Sudah Bisa Berenang Itu Bisa Tapi Tetap Berbahaya Jadi Jangan Dilakukan Lebih Baik Kita Berenang Di Kolam Renang Saja Jadi Lagi Hati-hati Melihat Berapa Kedalaman Kolam Renang Dan Dilarang Terjun Di Kolam Nanti Kepalanya Terbentur Aduh Bahaya Yang ketiga Harus Kamu Perhatikan Dilarang Berjalan Di Tepi Kolam Renang Ini Ada Dalam Berjalan Atau Kadang Itu Seruanya Itu Dilarang Berlari Karena Biasanya Di pinggir Kolam Renang Itu kan Airnya Itu Tumpah Tumpah Atau Ngelubar Ngelubar Di airnya Sehingga Licin Lantainya Itu Kadang Ada Yang Petugas Itu Rutin Membersihkan Bisa Kalah Itu Lumut Lumut Yang Tidak Ada Tapi Kadang Petugas Yang Belum Membersihkan Ataupun Ada Diversihkan Oleh Petugas Kadang Lumut Lumut Itu Masih Ada Juga Sehingga Licin Jika Kaki Kamu Basah Kamu Berjalan Di Tepi Kolam Renang Lalu Atau Kamu Berlari Lalu Kamu Terpleset Itu Kan Bahaya Bisa Jadi Pantat Itu Yang Jatuh Ke Lantai Atau Kepalanya Terbentur Ke Lantai Perhatikan Tanda Ini Dilarang Berjalan Atau Dilarang Berlari Di Tepi Kolam Oke Aturan Keempat Yang Harus Kamu Perhatikan Yaitu Dilarang Mendorong Ini Dilarang Mendorong Ini Buka Ini Anak Bapak Ini Ketika Lagi Rame Rame Temannya Yang Lagi Berdiri Di Pinggir Kolam Tiba Tiba Lari Didorong Langsung Padahal Temannya Itu Belum Tahu Pasti Pandai Berenang Jadi Harus Perhatikan Dilarang Mendorong Kadang Kolam Itu Dalam Atau Kolam Itu Dangka Jadi Perhatikan Anak Bapak Dilarang Yang Kelima Dilarang Berenang Sendiri Jadi Kalau Kamu Itu Pergi Berenang Orang Tuanya Nggak Ada Atau Orang Kamu Mungkin Telah Bawa Semangat Datang Kekulam Berenangan Lampau Pagi Kamu Datang Sendiri Lalu Jangan Kamu Paksakan Untuk Berenang Sendiri Pastikan Dulu Sudah Ada Penjaganya Atau Petugasnya Sehingga Ketika 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 Kamu Berenang Itu Jika Terjadi Apa- Apa Itu Ada Menolong Karena Seberapapun Hebat Kamu Berenang Ketika Kamu Terjadi Sesuatu Seperti Kakinya Kram Kamu Nggak Bisa Bergerak Makanya Kita Harus Lihat Dulu Keadaan Sekitar Ada Petugasnya Ada Orang Yang Lebih tua Sehingga Kita Bisa Ketika Terjadi Apa- Apa Sama Tubuh Kita Bisa Diselamatkan Oleh Orang Lain Karena Banyak Juga Kasus Kejadiannya Orang Besar Itu Mengelang Karena Kakinya Kram Kaki Kram Ini Karena Kurangnya Pemanasan Sebelum Menang Jadi Anak-anak Bapak Sahabat Rumah Belajar Seluruh Indonesia Dan Di luar Negeri Itu Kan Ada Belajar Penjagas Atau PJ Oka Jadi Sebelum Berenang Kita Harus Stretching Dulu Kita Harus Stretching Sehingga Tubuh-tubuh Kita Ini Relax Kita Bisa Dan Yang Kenam Aturan Yang Ada Di Kolam Berenang Itu Dilarang Makanan Minum Jadi Jangan Anak-anak Coba Nanti Untuk Sambil Berenang Itu Sambil Makan Pop Sambil Makan Mie Sambil Makan Mie Itu Jangan Karena Nanti Tentu Berminyak Kolam Kalau Kolam Sudah Berminyak Tentu Airnya Oke Itulah Anak-anak Sahabat Rumah Belajar Di antara Aturan-aturan Yang Harus Kamu Ketahui Di Kolam Berenang Ini Harus Kamu Jalankan Ini Semua Untuk Menjaga Keselamatan Diri Kamu Dan Untuk Keselamatan Keselamatan Orang Semua Yang Ada Di Kolam Tanda-tanda Tadi Itu Juga Merupakan Alat Komunikasi Alat Komunikasi Alat Komunikasi Tidak Sebatas Fluid Tapi Ini Juga Menjadi Alat Komunikasi Yang Sudah Mungkin Standar Internasional Sepertinya Jadi Cuma Kalau Kolam Renang Tandanya Seperti Ini Antaranya Baiklah Pandi Sahabat Rumah Dan Anak-anak Sahabat Rumah Belajar Sudah Indonesia Ini Kita Akan Lanjut Ada Pertanyaan Kak Robi Apa Pertanyaannya Sebentar Ini Ada Nikomang Nita Silahkan Bisa Menggunakan Mikrofonnya Nikomang Nita Atau Mau lewat Chatting Juga Boleh Silahkan Pertanyaannya Tidak Ada Suaranya Jangan-jangan Lupa Pertanyaan Atau Tidak Jadi Pertanyaan Suaranya Kak Robi Bisa Dilanjutkan Oke Ini Karena Tadi Ini Sudah Ada Halaman Ini Pandi Kuis Kihajar Sahabat DRB Kita Harus Belajar Ini Mau Ngasih Kuis Ngasih Kuis Lagi Pandi Oh gitu Oke Oke Kuis Kihajar Oke Jadi Kuis Kihajar Sapa DRB Kita Harus Belajar Nanti Silahkan Ada-ada yang Mau ikut Silahkan Diketikkan Kihajar Kuis Pertama Ya Kak Robi Kihajar Satu Sama Dengan Ketikan Jawaban Opsi Jawabannya A B C Atau D Nah Cuman Ini Ada-ada yang Ada di Luar Negeri Ini Boleh Mengikuti Kuis Tetapi Sepertinya Kami Tidak Bisa Kirimkan Hadiah Ini Nah Karena Hadiah Dalam Bentuk Pulsa Gitu Ya Mungkin Operator Yang Ada Di Sana Kita Gak Ada Jual Pulsanya Di Indonesia Gitu Ya Nanti Adik-adik Sekali Lagi Dituliskan Kihajar Satu Kemudian Opsi Jawabannya Oke Kak Robi Sudah Saya Kasih Batas Kalau Mau Dimulai Silahkan Oke Baiklah Kata Cara Menulisnya Sudah Tadi ya Pak Karena Saya Tidak Melihat Dijajar Satu Sama Dengan Opsi Jawaban Gitu Ya Bisa A B C D Ya Oke Oke Baiklah Anak-anak Kesempatan Lajar Siap-siap Ya Soal Pertama Dengan Hadiahnya Pulsa 25.000 Rupiah Dari Pusdatin Kemendikbud Nah Ini Kebetulan Ini Yang Promotornya Pak Andi Ini Untuk Quiz Ini Oke Kita Lihat Soal Yang Pertama Saat Berenang Di Kulam Renang Agar Bisa Berenang Dengan Selamat Maka Kita Harus Melakukan Hal-hal Seperti Di Bawah Ini Oke Tanya-nya Saat Berenang Di Kulam Renang Agar Berenang Dengan Selamat Maka Kita Harus Melakukan Hal-hal Seperti Di Bawah Ini Kecuali Oke Mana dia Ini Aduh Oke Yang A Mematih semua Pertamaian Ada di Kolam Renang Yang B Memakai Pelampung Jika Belum Mahir Yang C Tidak Berenang Sendiri Tanpa Ada Pihak Yang Mengawasi Yang D Memilih Kolam Yang bisa Kita Gunakan Untuk Melompat-lompat Oke Satu Dua Tiga Empat 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 Yang menjawab Kita tunggu Pandi Agak Satu Mungkin Ada berapa Yang menjawab Kita nanya Linguisnya Dimana Ketika Dicat Jawabannya Itu soalnya Sudah Ditampilkan Oke Cukup Pak Robby Cukup Oke Tidak Apa-apa Oke Kita stop Untuk Jawaban Kuisnya Silahkan Dibahas Jawabannya Pak Robby Oke Dari tadi Kita sudah Melihat Bahwasannya Aturan Ada Enam Yang Bapak Sampaikan Tadi Tentang Petunjuk Di kolam Renang Itu yang pertama Pasti kita harus patuhi Semua petunjuk Yang ada di kolam Renang Dan kedua Kita memakai pelampung Jika belum mahir Berenang Dan ketiga Tidak berenang Sediri Tanpa ada pihak Yang menguasi Dan nantinya Yang salah adalah Memilih kolam Yang bisa kita gunakan Untuk melompat Lompat Ini Kolam Jawabannya Adalah Yang D Kita lihat Jawaban D Ada Irfan Hidayat Ada Irfan Hidayat Irfan Hidayat Pak Robi Iya Kayaknya Irfan Hidayat Yang pertama Ini Lompatisipan Iya Soal finalis Oke sih Irfan Hidayat Yang private Kami tidak Ini ya Kata Eliminasi Karena harus Di To all Attended Sehingga bisa terlihat Oleh yang lain Irfan Hidayat Nanti akan Saya minta Untuk melengkapi Datanya Silahkan Kak Rfi Kalau mau Dilanjutkan Materinya Oke Baiklah Bapak akan Lanjutkan Materinya Selamat ya Bagi Irfan Hidayat Yang sudah Mendapatkan Hadiah Pada sisi 1 Jadi Walaupun Irfan udah Dapat Hadiahnya Ikuti terus ya Materi kita Hari ini Walaupun nanti Di sesi 2 Dan sesi 3 Itu tidak Boleh ikut Twist lagi Oke Perkembangan Alat Komunikasi Jadi Kita tidak Tadi sudah Lihat Akhirnya Bentuk alat Komunikasi Di kolam Renak Ada Papan-papan Peraturan Yang harus Dapatuhi Juga ada Fluid Yang penjaganya Itu Maka Sekarang Kita lihat Perkembangan Alat Komunikasi Alat Komunikasi Tradisional Dan Modern Kamu bisa Lihat Dari gambar Yang Bapak Sampaikan Ini Ada Telepon Ada Pensil Ada Komputer Ada Gagang Telepon Ada Buku Ada Kayak Gantungan Kunci Ada Kertas Ada Surat Itu Semua Alah Bentuk Alat Komunikasi Manusia Berkomunikasi Dengan Berbagai Cara Perkembangan Teknologi Komunikasi Telah Menghasilkan Berbagai Jenis Alat Komunikasi Ada Yang Telah Digunakan Sejak Lama Maupun Yang Baru Dikenal Masyarakat Ini Bentuk-bentuk Alat Komunikasi Kalau Kita Sekarang Alat Komunikasi Kita Sudah Canggih Tapi Kita Akan Melihat Bagaimana Perkembangan Alat Komunikasi Kita Bisa Sampai Kepada Zaman Contoh Alat Komunikasi Tradisional Yang Pertama Itu Lontar Lontar Ini Dari Daun Dari Daun Lontar Di Daun Lontar Itu Kalau Orang Zaman Dahulu Kang Kartas Seperti Sekarang Itu Belum Ada Jadi Mereka Menulis Itu Di Daun Lontar Atau Di Kelepah Kurma Seperti Di Arab Saudi Menulis Al-Quran Zaman Dulunya Jadi Dengan Adanya Mereka Menulis Daun Lontar Akhirnya Apa Informasi Yang Disampaikan Oleh Orang Yang Pengen Menyampaikan Informasi Itu Bisa Dicatat Oleh Orang Yang Mencatat Bisa Disampaikan Sama Orang Lontar Inilah Contoh Alat Komunikasi Tradisional Yang Banyak Digunakan Pada Zaman Dulu Pada Zaman Kerajaan Itu Namanya Daun Lontar Yang Kedua Kalau Kayak Sejarah Kita Di Indonesia Ini Bahasanya Mungkin Bahasa Sangskerta Yang Terkenal Sekali Di Daerah Mojopahit Daerah Sriwijaya Dalam Kerajaan Kerajaan Yang Sangat Terkenal Di Sudah Indonesia Dulu Kerajaan Samudera Pasai Kalau Di Sumatera Warat Ada Kerajaan Pagaruyung Itu Banyak Ditemukan Di Daerah Bekas Kerajaan Itu Prasasti Prasasti Itu Zaman Dahulu Kalau Kita Lihat Pada Gambar Bapak Ini Ada Prasasti Ada Tulisan Bahasa Sangskertanya Mungkin Atau Bahasa Apa Ini Lalu Ada Gambar Telapak Kaki Ada Gambar Telapak Kaki Bahasanya Mungkin Telapak Kaki Orang Yang Membuat Sebuah Pengumuman Atau Sebuah Perjanjian Dulunya Itulah Tapi Bapak Juga Tidak Tau Ya Kenapa Bisa Telapak Kaki Bisa Ada Di Batu Yang Sangat Keras Itu Nah Ini Mungkin Suatu Kekuatan Orang Orang Zaman Dahulu Karena Kita Bisa Lihat Di Film Pencah Silat Di Indonesia Itu Mereka Punya Kekuatan Sangat Luar Biasa Jadi Sehingga Itu Ada Tapak Kaki Di Dalam Batu Itu Kalau Dia Adalah Bapak Di Sumatera Barat Itu Ada Batu Batikam Batu Batikam Batu Itu Berlubang Di Tengahnya Kalau Menurut Sejarahnya Itu Karena Dari Kemarahan Rajanya Sehingga Itu Ada Membuat Perjalanan Kemarahan Rajanya Sehingga Batunya Itu Bolong Sehingga Itu Juga Dijadikan Sebagai Prasasti Alat Tradisional Komunikasi Yang Tradisional Yang ketiga Ada Namanya Gong Sekarang Kamu Masih Banyak Temui Gong Ini Kalau Di Indonesia Rata-rata Gong Itu Atau Di Daerah Jawa Kalau Ketika Membuka Acara Atau Mau Main Musik Itu Masih Ada Menggunakan Gong Kalau Zaman Dahulu Itu Gong Itu Digunakan Itu Misalkan Mau Ada Pengumuman Misalkan Datanglah Kerajaan Ke Sebuah Kampung Lalu Dibunyikan Gong Lalu Seluruh Warga Berkumpul Mendengarkan Pengumumannya Itulah Kira Fungsi Gong Ini Alat Komunikasi Rudi Alat Komunikasi Alat Komunikasi Kalau Sekarang Terkenalnya Hanya Handphone Ini Alat Komunikasi Betul Ini Semuanya Alat Komunikasi Jadi Kalau Buat Anak Kita Pak Andi Yang Suka Nonton Televisi Ada Satu Filmnya Kartun Pada Zaman Dahulu Pada Terkenalnya Itu Film Sikancil Itu Yang Sering Tentang Pada Zaman Dulu Ada Ceritanya Sikancil Dan Gong Raja Sulaiman Sikancil Dan Gong Raja Sulaiman Ini Jadi Waktu Itu Kita Tau Musung Paling Besar Sikancil Ini Harimau Jadi Harimau Selalu Sikancil Jadi Ceritanya Pada Waktu Itu Sikancil Ini Kalau Yang Di Kuala Lumpur Ini Aslinya Filmnya Film Malaysia Mungkin Sudah Sari Hari Nonton Sikancil Ini Dia Waktu Itu Mau Dimakan Oleh Harimau Dia Bilang Kita Acara Memukul Gong Batal Gong Apa Kata Si Harimau Gong Raja Sulaiman Katanya Berarti Akhirnya Si Harimau Tadi Terpedaya Dia Pukul Yang Dikiranya Tadi Gong Ternyata Gong Itulah Sarang Dari Lebah Akhirnya Dikejar Dikejarlah Tadi Si Harimau Tersama Lebah Jadi Di Hikayat Lama Pun Pak Andi Dijelaskan Wasanya Gong Itu Sudah Dari Lama Itu Kan Cerita Sikancil Menjelaskan Hikayat Lama Cerita Cerita Dong Raja Sulaiman Pun Kalau Itu Yang Bisa Berkomunikasi Dengan Hewan Menurut Kalau Kita Itu Kan Nabi Sulaiman Yang Bisa Berkomunikasi Dengan Hewan Itu Juga Menggunakan Gong Sebagai Alat Komunikasinya Jadi Gong Itu Dahulu Sebagai Alat Komunikasi Utama Sebenarnya Jadi Sebetulnya Kalau Ngomongin Alat Komunikasi Dari Zaman Dulu Sudah Ada Gitu Mungkin Belum Tahu Namanya Komunikasi Kita Kita Perlu Kenalkan Kepada Adik-adik Ini Bahwa Alat Komunikasi Itu Dari Julu Sudah Ada Dan Macamnya Banyak Kalian Sekarang Terkenalnya Komunikasi Taunya Orang Itu Handphone Selain Itu Banyak Alat Komunikasi Yang Dapat Kita Gunakan Televisi Surat Kita Berkomunikasi Tanda Lalu Lintas Yang Di Jalan Kemudian Tanda-tanda Yang Ada Tadi Di Kolam Renang Itu Merubahkan Salah Satu Alat Komunikasi Gitu Mungkin Semakin Ini Semakin Paham Terkait Dengan Alat Komunikasi Silahkan Kalau ada Pertanyaan Bisa Diklik Resen Ini Nikomang Nikomang Ada Ada Pertanya Sepertinya Silahkan Nikomang Pertanyaannya Bisa Disampaikan Menggunakan Mikrofon Nikomang Nikomang Ini Sepertinya Terkendala Dengan Alat Komunikasinya Kalau Kita Gunakan Dia Harus Menggunakan Mikrofon Mungkin Ketika Mengikuti Belajaran Ini Ada Kesalahan Teknis Mungkin Anda Bisa Mendengarkan Cajah Ada Pertanyaan Bisa Lewat Chatting Atau Di Chatting Saya Lihat Juga Tidak Ada Pertanyaan Kemudian Belum Tidak Ada Yang Angkat Tangannya Pak Rok Bisa Lanjut Lagi Oke Jadi Gong Juga Kadang Dipakai Orang Penghenti Gong Ini Adalah Lonceng Pada Zaman Tahun Inilah Bentuk Alat Komunikasi Tradisional Yang Mungkin Seperti Kata Pak Andi Tadi Anak-anak Bapak Seluruh Indonesia Banyak Yang Belum Tahu Inilah Alat Komunikasi Oke Kita Lanjut Ini Contoh Alat Komunikasi Modern Sudah Mulai Zaman Modern Ini Nanti Akan Sampai Alat Komunikasi Jadi Bapak Sekarang Bahasnya Nggak Sampai Kerinci Bentuk Semua Alat Komunikasi Tapi Cuma Intinya Yang Pertama Alat Komunikasi Modern Yang Sudah Mulai Digunakan Itu Adalah Telegraph Mungkin Adik-adik Atau Anak-anak Bapak Seluruh Indonesia Itu Nggak Ketemu Lagi Sama Yang Namanya Telegraph Bapak Sebenarnya Nggak Ada Ketemu Ini Yang Telegraph Tapi Kalau Bapak Nonton Film Film Perang Itu Ketemu Mungkin Kalau Yang Bapak Itu Masih Kerja Di Angkatan Laut Mungkin Karena Saya Lihat Ada Video Video Di Angkatan Laut Itu Di Kapal Kapal Perang Itu Ada Alat Komunikasi Morse Atau Telegraph Sehingga Dalam Mengirimkan Kode Ketika Semua Sinyal Mati Mereka Menggunakan Kode Morse Ini Salah Satu Alat Komunikasi Yang Pertama Kali Dilegunakan Pada Zaman Modern Sekarang Ini Banyak Digunakan Lalu Ketika Zaman Perang Untuk Mengirim Informasi Untuk Meminta Meminta Bantuan Untuk Mengirim Mencari Posisi Musuhnya Digunakan Telegraph Penemu Dari Telegraph Ini Namanya Samuel Morse Bahasa Telegraph Itu Bahasa Morse Sandi Morse Jadi Ada Sandinya Ini Dalam Alat Komunikasi Modern Alat Alat Komunikasi Yang Kedua Yang Sudah Modern Itu Telepon Telepon Itu Ditemukan Oleh Alexander Graham Bell Kalau Kita Cari Sejarah Sebenarnya Bukan Alexander Graham Bell Itu Yang Pertama Karena Orang Yang Lebih Dulu Menemunya Tapi Dia Tidak Berhasil Mematenkan Karena Anak Bapak Rumah Belajar Semuanya Dalam Hal Sebuah Penemuan Jika Kita Tidak Mematenkan Maka Orang Lain Akan Bisa Melakukan Plagiat Atau Peniruan Jadi Ini Mereka Mungkin Dulu Alexander Graham Bell Itu Sama-sama Melakukan Beda Penelitian Itu Satu Atau Dua Tahun Kalau Zaman Dulu Itu Mereka Tidak Tahu Misalkan Si A Ini Melakukan Penelitian Di Itali Si Alexander Graham Bell Melakukan Penelitian Di Jerman Ketika Siang Orang Itali Ini Dia Sudah Berhasil Menemukan Telepon Sebenarnya Si Alexander Graham Bell Ini Tidak Tahu Tapi Cepatnya Alexander Graham Bell Ini Ketika Dia Berhasil Menemukan Telepon Yang Versi Dia Dia Langsung Patentkan Sehingga Akhirnya Kita Semua Tahu Bahasanya Penemu Telepon Itu Alexander Graham Bell Itulah Dia Kira Bunyi Telepon Kering Kering Kalau Orang Dulu Telepon Bell Berbunyi Itu Ada Kaitan Dengan Namanya Alat Komunikasi Modern Yang Kedua Alat Komunikasi Modern Yang Ketiga Ponsel Ini Ponsel Yang Sudah Kita Gunakan Sekarang Jadi Kita Bahas yang Komputernya Dulu Kita Bahas yang Ponsel Jadi Ada Anak-anak Bapak Sampai Rumah Belajar Suruh Indonesia Hari Ini Kegiatan Vicon Sapa DRB Bersama Bapak Dan Pak Andi Itu Menggunakan Ponselnya Saja Karena Sapa DRB Ini Bisa Juga Diakses Melalui Android Bisa Juga Diakses Melalui Komputernya Jadi Itulah Kemajuannya Kalau Dulu Ponsel Itu Ukurannya Besar Besar Hampir Sama Dengan Telepon Ada Kayak Kabel Antenenya Dan Ini Sebenarnya Ponsel Itu Ditemukan Pertama Kali Oleh Martin Cooper Martin Cooper Ini Banyak Sumber Mengatakan Sebenarnya Bukan Martin Cooper Tapi Jalan Tim Tapi Secara Umum Yang Di Wikipedia Sumber Menemukan Martin Martin Cooper Dia Alas Seorang Karyawan Motorola Motorola Ini Kasuan Satu Ponsel Di Zaman Bapak Ini Sangat Terkenal Sekali Ponsel Motorola Sekarang Mungkin Kalah Sama Samsung Sama Oppo Sama Pivo Sama Nokia Sama Huawei Mungkin Mereka Sudah Kalah Tapi Memudah Motorola Itu Sekarang Sudah Dimerger Dengan Sony Rasanya Dengan Sony Tapi Kita Lihatlah Sumbernya Apakah Betul Dengan Sony Jadi Ponsel Pertama Kali Perusahaan Motorola Jadi Martin Cooper Ini Dengan Tim Waktu Itu Tapi Near Kabel Atau Tanpa Kabel Sekarang Kita Bisa Menikmati Android Yang Sangat Canggih Sekali Bisa Kita Video Call Bisa Kita Melakukan Webex Seperti Sekarang Ini Bisa Kita Melakukan Home Learning Kita Bisa Learning Management Sistem Lewat Android Kita Itu Semuanya Tidak Lepas Dari Jasa Martin Tentu Tidak Lepas Yang Telah Menemukan Telepon Untuk Pertama K Itulah Kira-kira Contoh Alat Komunikasi Modern Yang Ada Pada Zaman Sekarang Ini Sudah Keluar lagi Pak Andi Sekarang Sudah Kihajar Kedua Kita Harus Belajar Saya Pantau Tiap Hari Rata-rata Mereka Menungguin Kuisnya Kak Robi Jadi Kita Akan Lihat Siapa Nanti Yang Akan Bisa Menjawab Pertanyaan Dari Kak Robi Untuk Kuis Kihajar Duanya Oke Sebentar Saya Kasih Tanda Kak Robi Terlambat Oke Pertanyaannya Siap-siap Gong adalah alat komunikasi tradisional Contoh lain alat komunikasi tradisional yang mempunyai fungsi sama dengan gong adalah Siap-siap ya A Pelepah Korma B Daun Lontar C Lonceng D Prasasti Ayo Wah ini banyak yang jawab Banyak yang jawab nih Iya Oke Kita hitung Kak Robi 5 4 3 2 1 Oke Stop Oke Silahkan dibahas Jawabannya Kak Robi Jawabannya tadi kita udah bahas Gong itu sebagai tanda berbunyi pengumuman Dan juga pada zaman dahulu Yang digunakan untuk fungsi sama dengan gong adalah Lonceng Lonceng Oke Kita lihat Yang menjawab Tercepat dan benar ada Aila Bukit Tinggi Oh dari Bukit Tinggi Oke dari Bukit Tinggi ini Aila dari Bukit Tinggi Oke silahkan nanti dilengkapin datanya Kakak akan share Oke yang harus dilengkapi Aila Bukit Tinggi Nanti dilengkapi nama lengkap Kemudian Nomor handphone Ini saya share Kakak share Di kolom chat Aila diperhatikan di kolom chat Yang harus dilengkapi Oke Ini juga ada tadi Pak Andi Samuel T. Nijaya Pertama Jawabannya Betul lonceng Tetapi Jawabannya Itu dalam bentuk A, B, C Atau D saja Jangan dituliskan Apa jawabannya Dan juga Dan juga Jadi harus mengikuti Aturan mainnya ya Kak Roby Ikuti aturan mainnya Karena kita biar tahu Bahwa ini adalah Quiz yang keberapa Begitu ada Jadi ikuti aturannya Kalau ada Ikuti bermain Untuk quiz keyajarnya Oke Dan juga Pak Andi Juga ada masih yang salah Yang kirimnya To hosting presenter Jadi kita kirimnya Karena yang melihat Maksudnya Kak Roby Peserta lain Bisa melihat Jadi to all attendees Sehingga semua kita bisa melihat Silahkan dilanjutkan Nanti biar Ayla Melengkapi datanya Lewat private chat Ayla silahkan Dilihat Di kolom chatting Itu Kakak Sampaikan datanya Yang harus dilengkapi Nanti dikirimkan kembali Kita tunggu Datanya sampai dengan Akhir sesi Nanti kalau tidak dikirimkan Maka akan kita Anggap gugur Silahkan Kalau mau dilanjut Kak Roby Oke Sekarang kita Ayo mengamati Ini si Udin nih Lagi diskusi Dikusi entah Bahas pelajaran Terus bahas apa Tapi kalau zaman sekarang Kalau diskusi Kita di rumah saja ya Oke Udin membaca buku Tentang komunikasi Saya membaca Udin menceritakan Isi buku Kepada Edo dan Beni Setelah bercerita Mereka berdiskusi Tentang isi buku Diskusi adalah Salah satu Contoh bentuk komunikasi Beni memberikan Menampak dengan santun Tentang alat komunikasi Sederhana masih dapat Dipakai hingga saat ini Edo menanggapi Dengan penuh semangat Udin menjadi Pendengar yang baik Sambil sesekali Memberikan tanggapan Jaya Udin Beni dan Edo Setelah melakukan diskusi Berbeda-beda Namun mereka Tetap berdiskusi Dengan baik Hal tersebut Terjadi karena Sifat tiap orang Pasti berbeda Ini anak-anak Bapak Sahabat rumah Belajar semuanya Kita semua ini Memiliki sifat yang berbeda Seperti si Edo Si Beni Si Udin Dia itu Memiliki sifat yang beda Dalam diskusi Ketika dalam diskusi Ada yang aktif Diskusinya Dia selalu berbicara A, B, C, D, E, F, G Terus ada juga Dia yang diam Tapi dia tangkap Semua hasilnya Itu dia cerna Dalam pikirannya Kira Sifat orang itu Pasti berbeda-beda Tiapnya Orangnya Anak-anak Rumah belajar Setiap orang Memiliki sifat yang berbeda Sifat yang pendiam Dan pemalu Ada juga yang Memiliki sifat ramah Dan mudah bergaul Sifat termasuk Salah satu bentuk Keberagaman Berikut beberapa Contoh sifat Beserta ciri-cirinya Termasuk Nah ini apa Menghormati setiap orang Kita harus selalu Menghormati orang Apapun itu Siapapun itu orangnya Harus selalu kita Hormati Karena bisa saja Orang yang Kita sapa Orang itu bisa Lebih tua dari kita Bisa saja Orang itu nanti Dia akan Nolong kita Maka kita harus Sopan terhadap Semua orang Dan kedua Sifat Serta ciri-cirinya Itu sombong Ini Jangan dipelihara Ini Pak Andi Kalau sifat sombong ini Betul Sifat sombong ini Jangan dipelihara Karena sifat sombong itu Selalu merasa lebih baik Dari yang lain Padahal Belum tentu Semua Apa Kalau istilah Kepatahnya Di atas langit Itu masih ada langit Jadi kita tidak boleh Sombong Kita harus Berhati Boleh selalu Merasa lebih baik Dari yang lain Mana tahu Ketika kita Menyombongkan diri Orang yang kita Sebutkan tadi itu Orang yang kita Sombongkan diri sama dia Itu dia orang yang Kekurangan Atau dia orang yang Anda punya Akhirnya dia akan Berkecil hati Dia akan minder Dia akan mau Bergaul sama kita Jadi Sifat-sifat yang kedua Yang ciri-cirinya Itu sifat sombong Ini Jangan Anak-anakku Pertahankan ya Sifat sombong ini Harus kita hilang Yang ketiga Ada namanya Sifat keras kepala Sifat keras kepala ini Tidak mau mendengarkan Pendapat orang lain Dia aja yang betul Saya ini yang paling betul Menurut saya Persatuan itu Bagaimana kita saling Bersatu Saya saling berpegangan tangan Karena itu kan Dia gak mau Dia itu disanggah Dia kata dia itu betul Ketika dia Minta baju Sama mamanya Sama bundanya Mak Belikan baju Mak Karena bajuku Ini gak ada model baru lagi Lalu mamanya bilang Sabar ya nak Nanti ketika Mama udah gajian Atau kita dapat rezeki Baru mama beli ya Enggak Saya maunya sekarang Saya maunya sekarang Kita tidak mau menerima Masukan dari orang lain Kita tidak mau Agak mundur Itu namanya keras kepala Tidak mau mendengarkan Pendapat orang lain Jadi Dalam keadaan Tentu Atau dalam keadaan sehari-hari Kita harus Bisa Mendengarkan pendapat Pendapat orang lain Jangan yang Apa yang ada dalam Kepala kita saja Yang harus kita Ketutarkan Karena itu sebuah sifat Yang tidak baik Jadi kita harus menghargai pendapat Ataupun Sikap orang lain Gitu ya Pak Robby Harus Jangan yang pendapat kita saja Kita anggap paling benar Tadi Pak Yang sifat keempat Berhasil cirinya Adalah rendah hati Rendah hati itu Selalu menghargai orang lain Menghargai orang lain Ketika dalam kita diskusi Ketika Walaupun jawaban dari Teman kita itu salah Kita menghargai Terima kasih Udin Kamu sudah menjawab Tapi mungkin Udin Jawabannya kurang tepat Coba ada bisa Yang lain menjawab Nah itulah Sesuatu cara kita Untuk menghargai orang lain Itu juga ada Misalkan Waduh Edo Kamu pintar sekali ya Kamu bisa menjawab Pertanyaan dengan cepat Edo ini menjawab Saya tidak Saya Ini karena saya bisa menjawab Karena kebetulan Saya tadi malam belajarnya Pas materi itu Sehingga Saya Bisa menjawab Itulah salah satu bentuk Contoh rendah hati Kalau orang sombong Edo Kamu hebat Bisa Iyalah saya Edo Gitu loh Itu salah satu sifat sombong Anak-anakku Jangan diperlu Sifat seperti itu Sifat yang kelima Itu sifat humoris Tenang membuat Suasana riang Dan penuh tawa Nah ini kan ada nih Teman kita ini Yang Dia selalu Kalau Enggak Enggak ada Dia enggak rame Enggak ada Lo enggak rame Ini dia karena Dia senang Buat suasana riang Dan penuh tawa Pasti banyak teman Anak-anak bapak Seluruh Indonesia Punya teman Seperti ini Dia selalu Riang Sehingga Ketika kita melihat dia Ketika kita lagi Stres Kita lagi Apa namanya Lagi Bad mood Jadi Ketawa aja kita Nah itu Lihat orangnya aja Udah ketawa Apalagi kalau dia Ngomong Nah ini mungkin Banyak ya Pak Andi Orang seperti ini Makanya Para Awak kita di televisi itu kan Kita sangat Menunggu sekali Ketika dia tampil di TV Itu Wah kita menghilangkan Stres Sehingga stres kita Oke itulah Lima contoh Sifat Persetajin Jadi Seperti tadi Ada yang pendiam Ada yang pemalu Ada yang memiliki Sifat ramah Dan mudah bergaul Nah ini Sifat-sifat Lalu Anak-anak bapak Lagi sifat itu juga Ada sifat malu Sebenarnya kita Tidak boleh Terlampau pemalu Tapi ada loh Sifat-sifat pemalu Yang perlu ditumbuhkan Sifat pemalu Yang perlu ditumbuhkan Yang pertama Malu tidak menghormati Sesama Ini Kita sesama Kita sama-sama Anak kelas 3 Kita sesama Warga Komplek Kalau kita tidak Saling menghormati Kita harusnya malu Karena sekarang itu Ketika Bapak dulu Pernah Di Jakarta Berapa Lama itu Pernah mencoba Kuliah di Jakarta Pandi Walaupun cuma Satu semester Waktu itu Pernah coba Kuliah di UI Jurusan Fisika Dan kebetulan Di S2-nya Lulus jadi PNS waktu itu Akhirnya Karena baru Satu semester Tidak Bisa Cuti Karena baru Semester Akhirnya Kembali Meninggalkan Jakarta Satu sifat Mahasiswa UI Waktu itu Yang paling berkenan Di hati saya Itu Pandi Ketika dia Naik bikun Atau bis kuning itu Biskampus Mereka Bikun itu Mereka selalu Pas turun itu Bilang Makasih Pak Makasih Om Wah Terima kasih Dia menghormati Walaupun Sopirnya Itu adalah Sopir Biskampus Yang tidak Mereka kenal Secara personal Mereka selalu Menghormati Sopir Biskampus Selalu rata-rata Semua Mahasiswa UI Ketika mau Turun bisnya Itu selalu bilang Makasih Pak Makasih Om Ini yang perlu Dicontoh Sama Anak-anak Bapak Seluruh Indonesia Ketika Apapun yang kita Lakukan Ketika bilang Terima kasih Itu adalah Suatu yang Sangat penting Sekali Walaupun Kita tidak Memberi uang Tapi dengan Kata terima kasih Itu adalah Sebuah penghargaan Yang sangat besar Bagi mereka Malu Jadi kadang Kita nanya Kabar Bagaimana kabarnya Itu juga sudah Merupakan salah satu Cara kita menghormati Orang lain Tidak hanya Memberikan uang Untuk orang bisa Berilang terima kasih Jadi kalau kita Tanya kabar Itu oleh rekan kita Untuk sahabat kita Oleh saudara kita Kita perlu Sampaikan Terima kasih Dan menanyakan Tentang kita Ini lho Kakak akan Lihat dulu Semuanya Malu bila Melanggar aturan Malu tidak Bersikap sopan Malu tidak Bersikap tertib Malu bila Bersikap egois Dan malu bila Menyakiti teman Dan kita lihat Penjelasannya Tadinya ada Slide penjelasannya Disini Nah ini kan Ini bisa lukan Yang tadi Menghormati Dengan siapa saja Tanpa memandang agama Suku dan latar belakang Anak-anak yang lain Kamu juga harus tahu Cara menghormati Orang-orang bekerja Sebagai Tukang kepun Penjaga keamanan Dan lain-lainnya Dan misalkan Kita itu Di sekolahnya itu Sudah ada tukang sapu Sudah ada Cleaning servis Jangan mentang-mentang Nanti sudah ada Cleaning servisnya Kita buang sampahnya Itu sembarangan Nah itu tidak Menghormati Jadi juga salah satu Kita tidak bisa Langsung berinteraksi Dengan mereka Cara menghormati mereka Jika kita punya sampah Selesai Kita makan Sampah itu Kita buang Ke Peng sampah Itu salah satu Cara menghormati Cleaning servis Atau tukang sampah Atau tukang sapu Di sekolah kita Oke Kita lanjut ya Yang kedua Yang kedua Malu Malu Bila melanggar Aturan Ini Buat anak-anak Bapak seluruh Indonesia Tidak boleh Melanggar aturan Seperti tadi Ada aturan Di kolam renang Kalau kita Langgar Tentu kita berbahaya Kita akan Mendapatkan bahaya Yang terancam Kita ketika Kita melanggar Aturan itu Yang kedua Juga ada Aturan di sekolah Kalau kamu Melanggar aturan Di sekolah Tentu kamu Harus mendapatkan Konsekuensinya Jadi kita malu Ketika kita dihukum Karena kita Salah Kita harusnya malu Kita tahu aturan Misalkan kita Aturan itu Kita tidak boleh Bermain Handphone Ketika sedang Jangan pembelajaran Kalau kita masih Bermain handphone Ya HP-nya Diambil sama gurunya Dan ditahan Nah itu ya Itu konsekuensi Yang harus kita Dapatkan Itu dia Malu Bila melanggar aturan Yang ketiga Malu Bila bersikap Tidak sopan Nah ini Sikap sopan itu Seperti ketemu Sama guru Ya kita salam Kita senyum Kita ketemu Dengan teman Dengan bapak ibu guru Dan sikap warga sekolah Jadi Ini perlu kita Tingkatkan Malu Jika tidak bersikap sopan Selain itu Sikap sopan juga Perlu ditunjukkan Dengan berbicara Dengan kata-kata yang baik Pakaian rapi Kalau di sekolah itu Pakaian seragamnya Mereka masuk ke dalam itu Jadi harus masuk ke dalam Pakaiannya Jadi mengatur Pelung suara Saat berbicara Dengan orang lain Tidak membentak-bentak Nih Hey kamu Jangan duduk di bangku aku Itu bangku aku Ah itu gak baik loh Membentak-bentak Seperti itu Kan bisa bicara dengan baik Halo Kamu Jangan duduk disitu ya Itu bangku tempat dudukku Aku mau berajak lagi Kan bisa kita ngomong yang baik-baik Hal yang tidak kalah penting adalah Agar berpikir dahulu Sebelum berbicara Sehingga kata-kata yang keluar dari mulut Benar-benar Bisa memberikan dampak yang positif Bagi yang lain Bukan balah menyakiti Maupun membuat orang lain Marah atau tersinggung Nah ini ada peribahasa loh Mulutmu Harimau Nah yang akan menerkan dirimu sendiri Jadi hati-hati Berbicara Pikirkan dulu Apa yang disampaikan Jangan asa cepat-ceplos Itu dia Oke itu malu bersikap tidak sopan Yang keempat Malu Bila tidak tertip Sikap tertip perlu ditingkatkan Seperti Kalau kita mengambil mainan Atau meminjam mainan pawan Ya itu kita mengembalikan mainan Sudah selesai dimainkan Lalu tertip yang lainnya Seperti datang ke sekolah Tepat waktu Mengikuti upacara bendera Dengan khidmat Dan mengikuti Setiap pembelajaran di sekolah Dengan baik Nah itu adalah Salah satu contoh Bersifat tertip Kita malu loh Kalau kita tidak melakukan Hal sifat ini Dan yang terakhir Sifat malunya adalah Malu bersikap egois Nah misalkan dengan melakukan Kerja bakti bersama Bersikap kelas Egois Wah saya gak mau Pokoknya Iya mengerjakan Saya gak mau Itu kotor itu Urusan kalian Nah itu egois itu Selang kita itu Membelajaran kelas itu Kita gotong royong Kita bersama-sama Sedikit-sedikit Lama-lama jadi bukit Sedikit-sedikit Semuanya bersama Akhirnya kerjanya ringan Nah dan juga Mengerjakan kerja kelompok Kita harus berdiskusi Dengan kawannya Jangan yang jawaban kita saja Harus betul Menertau jawaban kita itu salah Lalu Mengunjungi pantai asuhan Dan menyumbang bantuan Secara materi kepada pihak yang Membutuhkan Misalnya kepada korban bencana alam Itulah salah satu sifat egois Yang Bisa kita hilangkan Apalagi sekarang itu Banyak sekali daerah-daerah Mengumpulkan Dana untuk Alat perlindungan diri Di rumah sakit-rumah sakit Karena dana kita terbatas Negara kita untuk Menanggulangi COVID-19 Oh masih ada satu lagi Ini Pak Andi Malu bila yang menyakiti teman Kamu harus menyakiti Ini yang banyak sekarang Ada bully-bully Membuli teman ini Itu Harus kamu hindari Karena Sudah banyak kasusnya sekarang Ketika kita membuli teman Akhirnya teman kita Pustasimalan Ada kemarin yang bunuh diri Loh Pak Andi Karena dia Dibully Ini jangan sampai Jangan sampai terjadi Jangan sampai terjadi Karena Kita Kita tidak tahu Perasaan teman kita itu Ketika kita bully dia Ketika kita olok-olok dia Atau dia perasaannya itu sensitif Tinggal menyakitkan Sama dirinya Jadi Kamu harus menjadari Bahwa apapun yang kita miliki Alah Karunia Tuhan Dan langkah baiknya Bila kita menggunakannya Untuk kebaikan orang lain Termasuk tangan Kaki pensil Buku dan lainnya Bisa kita pinjaman Sama orang lain Oke Dengan memahami Aneka sifat Dan kebiasaan teman Kita telah menjaga Persatuan Yang sesuai dengan Sila ketiga Pancasila Yaitu Persatuan Indonesia Oke Menarik sekali Ini materinya Tidak terasa ini Waktunya tinggal Lima menit lagi Dengan kita mempelajari tadi Mulai perkembangan Teknologi komunikasi Dari zaman dulu Sampai sekarang Kemudian tadi Bagaimana kita Memahami Aneka sifat Dan kebiasaan teman Selanjutnya Masih ada materi lagi Pak Robi Ini udah habis materinya Dan kita masuk Quiz Sapa DRB Yang kita harus belajar Yang ketiga Oke Ki Hajar 3 Kita harus belajar Nah Adik-adik silakan Nanti Seperti yang tadi Kita Adik-adik ketika ikut Harus pilih Klik To all attended Atau to all Panelist Kemudian diketikkan Ki Hajar 3 Baru opsi jawabannya Itu ada adik Oke Sekali lagi Diklik Dipilih All attended Atau to all Participant All attended To all participant Jadi tidak boleh Private Silakan Kak Robi Kita mulai Quiz Sapa DRB Yang ketiga Siap Kemampuan Yang ketampilan Yang dimiliki oleh Teman-teman kita Itu berbeda-beda Namun sebaiknya Perbedaan tersebut Tidak boleh menjadi Terpecah belah Justru adanya Perbedaan tersebut Bisa membuat kita Untuk Nah oke Siap-siap ya Perbedaan itu Bisa membuat kita Untuk A. Saling bersaing B. Saling melengkapi C. Saling membandingkan D. Saling memahami Iya Oke Wah banyak sekali Yang menjawab Oke kita Kita mundur Saling melengkapi Saling melengkapi Di chat Sebentar B. Saling melengkapi Hidayat Oke 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 Bisa dilihat di chat Untuk dilengkapi datanya Oke Kak Roby Materi berarti sudah habis ya Mungkin ada Ada simpulan dari materi kita pagi hari ini Dari tadi perkembangan teknologi Komunikasi Kemudian tentang sifat-sifat Mungkin bisa disimpulkan Jadi yang bisa Kita simpulkan pada hari ini Adalah adik-adikku semuanya Anak-anakku semuanya Sahabat rumah belajar Bahwasannya dalam Sehari-hari komunikasi itu sangat penting sekali Dengan komunikasi Kita bisa menjaga persatuan Dengan komunikasi kita bisa tahu Informasi Dengan komunikasi kita bisa tahu Bahaya atau tidaknya Sesuatu Jadi adik-adik sahabat rumah belajar Tetap jaga komunikasi Tetap jaga persatuan Sehingga dengan persatuan NKRI kita itu Tetap bisa kita jaga Oke Pak Andi Terima kasih dari saya Roby Siti Pramana Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya Oke terima kasih Pak Roby Materi kita sangat menarik Pagi hari ini Terima kasih hati-hati atas atensinya Berikutnya masih ada materi lagi Nanti akan disampaikan oleh Kak Hana dan Kak Dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara Jadi tetap ikuti materi Sapa DRB sampai dengan Pukul 12 Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Buat Kak Roby Materinya sangat menarik Dan adik-adik Tadi sudah akan mengikuti dari Malaysia juga Sampai ketemu di Lain kesempatan Kak Roby Terima kasih Saya tutup dulu Sesi ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke yang terakhir tadi Irvani Dayat Bisa disampaikan Oke ini sudah disampaikan juga Datanya Berapa orang partisipan kita Pada pagi ini Pada pagi hari ini Kita sudah Bentar saya cek Partisipan kita ada 55 Oke 55 Bentar saya akan cari Kak Hana Harusnya sudah ada Nah Halo Pak Ali Halo Kak Hana Oke saya sudah set Sampai jumpa di video selanjutnya Tidak Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih